Di tangan Alek Danung Tamtomo, warga desa kecamatan Widodaren Ngawi ini, pipa paralon bekas mampu diolah menjadi berbagai macam kerajinan unik. Mulai dari lampu hias, tempat tisu, pas bunga, hingga jam dinding, semuanya terbuat dari paralon bakar. Selain bentuk dan teksturnya yang antik, souvenir itu juga dilengkapi lampu warna. Suvenir tersebut dijual mulai harga 100 ribu rupiah hingga 450 ribu rupiah. Keterampilan menyulap pipa paralon bekas tersebut ditekuninya semenjak pulang dari Taiwan satu tahun yang lalu. Selama bekerja menjadi TKI, dirinya selalu disuguhkan banyaknya pipa paralon bekas yang sulit diolah karena jenisnya. Jenis pipa baru ditemukannya setelah pulang ke kampung halamannya di Ngawi. Dan mulai saat itulah, dirinya memutuskan untuk tidak kembali ke Taiwan. Dibantu seorang rekan kerjanya, Alec, membakar pipa untuk mengeluarkan teksturnya. Setelah itu baru dibentuk sesuai dengan keinginannya. Agar nampak indah, souvenir itu dilukis sesuai dengan permintaan dengan menggunakan alat atau mesin. Baru kemudian, souvenir itu dipasang lampu warna agar lukisan itu muncul saat dinyalakan. Ini saya pakai pelitur itu, Mas. Terus sama saya gambarin yang bagus itu gimana gitu. Termasuk dibakar untuk mengeluarkan seratnya itu juga? Iya, termasuk itu. Biar ada retak-retaknya kayak tekstur kayu lah. Ini jualnya kemana aja ini, Mas? Ini Alhamdulillah udah nyampe Sidoarjo, Blitar, Batu Malang, Madiun, terus nyampe Hongkong juga Taiwan gitu. Usaha ini seringkali terkendala bahan baku karena ketersediaan pipa paralon bekas terbatas. Jika banyak pesanan, terpaksa mengeluarkan dana lebih untuk belanja di toko bangunan. Satu pipa paralon bisa dibuat menjadi 3 sampai 4 souvenir. Untuk membantu pemasaran, Alec juga menggunakan sosial media karena lebih mudah. Kedepan, Alec akan membuat perlengkapan rumah tangga seperti bupet, almari yang terbuat dari paralon bekas. Hairprint Pranoto, JTV